Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah memeriksa lebih dari 10 saksi terkait dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris pada Jumat 3 November 2023 Sementara itu, kata Syamsuddin masih belum ada jadwal terkait pemeriksaan Firly Firly seharusnya diperiksa pada Jumat 27 Oktober Namun, Firly meminta penjadualan ulang setelah tanggal 8 November Kasus dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Firly ini terkait pertemuannya dengan eks-menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo, SYL tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Beredar foto Firly dan SYL bertemu di sebuah lapangan bulu tangkis di daerah Mangga Besar, Jakarta Barat Firly mengakui adanya pertemuan tersebut Menurutnya, pertemuan dengan SYL terjadi pada Maret 2022 sebelum KPK memulai penyelidikan korupsi di Kementerian Pertanian yang membuat SYL dijadikan tersangka Selain diproses secara etik oleh dewas KPK Firly juga terlibat dalam proses hukum pidana terkait dugaan pemerasan yang menyeret pimpinan KPK dan SYL Firly pun telah diperiksa oleh Barreskrim Polri terkait kasus tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya